Sudara tingkatkan kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menggelar fokus grup diskusi harmonisasi, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan. Melalui terbosan website khusus disabilitas dalam mendapatkan hingga melakukan konsultasi hukum, dinilai dapat memberikan ruang bagi disabilitas dalam menghadapi masalah hukum. Sebagai bentuk perlindungan dan memberikan jaminan dalam kesetaraan hukum bagi penyandang disabilitas di Gorontalo, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo berupaya melakukan identifikasi dan melakukan sinkronasi kearifan lokal. Melalui riset unggulan yang dilakukan di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daapante, Kabupaten Gorontalo, Fakultas Hukum kini menyediakan website khusus disabilitas agar bisa mengakses hingga melakukan konsultasi hukum saat menghadapi persoalan hukum. Tahap ini kami melakukan identifikasi dulu. Nanti di tahun depan akan kami melakukan evaluasi penerbangan konsultasi dan rekonstruksi yang baik bagaimana pengaturan perundangan dan organisasi kita. Akan kami usahakan terkoneksi kepada pihak-pihak yang terlevan dengan lembaga-lembaga perlindungan hak-hak mereka, terutama perlindungan dunia. Nah, ke LBH, kami punya LBH di Fakultas Hukum, ke Bina Sosial, ke Pengadilan, ke Polisian, dan lain sebagainya. Nah, itu kami akan usahakan untuk bisa terkoneksi. Sehingga persoalan-persoalan hukum yang mereka hadapi, misalnya ketidakmampuan mereka hadir di persidangan, itu bisa melalui website ini untuk bisa dilakukan peradilan secara lain. Terobosan ini dilakukan karena hingga saat ini, hak-hak penyandang disabilitas dalam persoalan hukum dinilai belum terpenuhi. Melalui fokus grup diskusi yang digelar, diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi penyandang disabilitas dalam beraktifitas selayaknya masyarakat umum. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Gorontalo pun turut menyambut hangat terobosan dan upaya yang dilakukan oleh Fakultas Hukum UNG. Hal ini dinilai dapat membuka ruang informasi bagi penyandang disabilitas terkait masalah hukum. Informasi-informasi ini sangat penting, sehingga selesai nanti ketika ada penyandang disabilitas yang mengalami permasalahan hukum, ada bantuan-bantuan hukum yang siap untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Lagi dengan adanya website ini, bisa tercipta, sehingga bisa sinkron dengan dina sosial. Sehingga ketika membuka website itu, bisa sinkron dengan dina sosial. Apa yang bisa dina sosial bantu untuk bagi para penyandang disabilitas. Kedepan, kehadiran website khusus informasi hukum bagi penyandang disabilitas ini dapat berjalan baik dan terus dikembangkan hingga memberikan dampak baik bagi seluruh penyandang disabilitas di Gorontalo. Kelis Kamisma, Kompas di Figurontalo.